Pemirsa bayi penderita obesitas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter adak, bayi perempuan yang baru berusia 7 bulan dengan bobot mencapai lebih dari 15 kg tersebut, mengalami gangguan saraf yang mengakibatkan sulitnya menggerakkan anggota tubuh akibat obesitas yang dialaminya. Tagi Sitir Raisya Rahayu, bayi perempuan yang baru berusia 7 bulan tak kunjung berhenti beberapa saat usai menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit Sentra Medika, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bayi perempuan yang memiliki bobot mencapai 15 kg tersebut, mulai mendapatkan penanganan tim dokter anak rumah sakit tersebut. Bayi dari pasangan Tabroni dan Marlina Warga, Kampung Putat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat didiagnosa mengalami gangguan pada saraf yang mengakibatkan sulitnya Raisya bergerak akibat berat badan yang terus bertambah sejak usianya berusia 2 bulan. Sementara untuk pemeriksaan Gizi, Raisya harus dirujuk ke rumah sakit Hermina Kota Bekasi. Bayi Raisya harus mendapatkan penanganan dari dokter spesialis Gizi agar dapat diketahui penyebab berat badan bayi tersebut terus meningkat. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat orang tua Raisya kesulitan mendapatkan uang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.